Intro Kami bersilakan kepada Direktur Politenik Pelayaran Banten Bapak Johnny Turiska untuk mengambil bendera pataka dan mengerahkan bendera pataka kepada Direktur Politenik Pelayaran Malahayati Aten Bapak Heno Widoda MN Politeknik Pelayaran Banten atau Politek Pelbanten menggelar kelihatan pisah sambut Direktur Politek Pelbanten dengan diawali apel komando yang dilaksanakan di Seven Ocean Field Kampus Politek Pelbanten, Rabu 2 September 2020 Apel komando diikuti oleh seluruh civitas akademika Politek Pelbanten mulai dari Tarun Nataruni, Calon Tarun Nataruni, jejaran staff dan pegawai, serta para bin suhtar di lingkungan Politek Pelbanten termasuk staff jejaran dari Politek Pel Malahayati Aceh Johnny Turiska yang kini menjabat sebagai Direktur Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika Politek Pelbanten yang selama ini sudah mempercayainya untuk mengemban amanah sebagai pemimpin di kampus bahkan sejak masih berbentuk balai pada tahun 2018 lalu Ucapkan terima kasih kepada civitas akademika Politek Pelbanten Ucapkan terima kasih kepada civitas akademika Politek Pelayaran Malahayati Aceh Ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Johnny Turiska sebagai Direktur Lama beserta seluruh jajaran civitas akademika Politek Pelbanten yang sudah berhasil dan sukses membawa Politek Pelbanten sehingga bisa berdiri tegak dan sejajar dengan UPT-UPT Laut di lingkungan BPSDM Perhubungan Sebagai orang baru, Heru Widada mantan Direktur Politek Pelmalahayati Aceh ini berharap dan meminta kepada civitas akademika Politek Pelbanten untuk tetap menjaga loyalitas dan kebersamaan yang sudah terbangun lama sejak kepemimpinan Direktur Johnny Turiska Ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pak Johnny yang perlu civitas akademika Politek Pelbanten yang telah membawa kesuksesan dan keberhasilan Politek Pelayaran Banten ini bisa berdiri tegak dan sejajar dengan UPT-UPT Laut di lingkungan badan penghabangan sumber daya manusia terbuka Sebagai orang baru, dan juga saya berharap dan meminta kepada seluruh jenis utas Akademi Politek Pelayaran Banten loyalitas, dukungan, dan kebersamaan ini yang telah dibangun dan selama ini telah dibuktikan bersama-sama dengan Pak Johnny saya berharap bersama ini masih bisa terus kita jaga dan kita tingkatkan dalam rangka apa yang disampaikan Pak Johnny tadi membawa dari pelayaran Banten maju dan berhasil dari Politeknik Pelayaran Banten koropak.co.id merabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.